Drama MK, Upaya Menghapus Air Mata Kekalahan Ditulis oleh Alifurrahman di SeaWorld.com Hello, Assalamualaikum, kembali berjumpa dengan JJ di channel TV Jurnal Bugatan kubu Prabowo ke MK semakin lucu, materi-materinya terlihat sangat tidak serius Mereka seperti mencari-cari kesalahan, bukan berusaha membuktikan bahwa telah terjadi salah hitung ataupun kecurangan Yang dipermasalahkan malah hara remeh, temeh, dan hoax Mulai dari tuduhan keima aruf komisaris BUMN, memprotes Jokowi yang mengajak pendukungnya memakai baju putih sampai urusan biaya kampanye Jokowi Ya memang ada soal hasil penghitungan suara yang mereka permasalahkan Tetapi teknik laporannya mirip mahasiswa yang kebelet menutaskan PR secara asal-asalan Semua suara Prabowo di semua wilayah dipertahankan, disesuaikan dengan KPU Sementara suara Jokowi dikurangi, sehingga muncullah kesimpulan bahwa Prabowo menang 52% Beberapa hari terakhir ini media kita ribut dengan isu-isu yang dilemparkan oleh kubu Prabowo Beberapa pendukung Jokowi juga sempat merespon Sehingga tanpa sadar kita terjebak dalam arus opini oposisi Suasananya seolah masih kampanye Dan nampaknya, beberapa dari kita lupa bahwa Pilpres sudah selesai dan Jokowi sudah menang Karena saking sibuknya melawan narasi hoax dan provokasi kubu Prabowo Prabowo yang kalah lagi hari ini berhasil memanaskan suasana seolah Pilpres belum selesai Prabowo dan Sandiaga yang melarang anak buahnya untuk melakukan demo Justru terdengar seperti sedang mengajak pendukungnya untuk kembali turun ke jalan Logika kampret kan? Memang begitu Apa yang diucapkan selalu berbanding terbalik dengan kenyataan Pernyataan-pernyataan provokatif dan hoax yang dilakukan oleh kubu Prabowo di panggung MK Sebetas asal rame Pokoknya, publik membicarakannya Yang penting masyarakat lupa kalau Prabowo sudah kalah Lalu apa sebenarnya tujuan mereka melakukan hal ini? Dalam opini saya, sejatinya mereka sedang menghibur diri sendiri Menghapus luka dan kesedihan atas kekalahan yang terulang kembali Jelas tidak mudah untuk kalah oleh orang yang sama Jokowi lagi Jelas tidak mudah untuk menerima kekalahan setelah berbulan-bulan kampanye Bahkan melakukan ikhtiar melanggar hukum sebar hoax dan ketakutan Biaya kampanye sudah dikelontorkan 1 triliun untuk sekedar tanda tangan persatujuan PAN dan PKS Agar Sandiaga diterima sebagai jawab pres Belum lagi biaya-biaya lain yang juga pasti menelan biaya triliunan rupiah Tapi ujungnya ternyata kalah lagi Rakyat pasti tertawa jaring Bagaimana tidak Prabowo melakukan hat-trick Satu-satunya orang Indonesia Yang kalah dalam 3 kali pilpres secara berturut-turut Masa gak lucu sih? Maka untuk memungkam tawa dan tatapan sinis tersebut Dilakukanlah provokasi dan propaganda Dibuatlah kerusuhan Dibuatlah hoax dan tuduhan Supaya publik ikut membicarakan Supaya publik lupa kalau Prabowo kalah lagi Tujuan lainnya mereka sedang menaikkan posisi tawar Keributan, demo, dan kerusuhan yang mereka lakukan Sejatinya untuk mengirimkan pesan Bahwa mereka ini penting untuk diajak koalisi Mereka punya masa, punya strategi Dan bahkan punya tim yang siap melakukan kerusuhan Dan pembunuhan terhadap target-traget yang sudah ditentukan Kalau Jokowi tidak mau bernegosiasi atau mengajak koalisi Mereka bisa melakukan kerusuhan yang berujung kudeta Namun mereka tidak paham bahwa harga untuk sebuah hiburan tersebut sangatlah mahal Hari ini publik melihat bahwa Gerindra adalah partai yang bermasalah Partai yang ambulannya membawa batu untuk dilemparkan ke polisi Dan buruknya, pihak ini harus mereka tanggung sendiri Karena PKS sudah cuci tangan PAN juga sudah diam-diam melakukan negosiasi Demokrat malah secara terbuka mengucapkan selamat kepada Jokowi Jadi sebenarnya mereka sekarang dalam posisi yang memprihatinkan Menghadapi kekalahan yang menyakitkan Ditinggal kawan-kawan koalisi Dan citranya sudah sangat buruk sekali Di sisi lain dalam kerusuhan satu persatu dibuka Kasus hoax Ratna Sarumpait pun Semakin hari ada perkembangan Meski tak terlalu signifikan Dua kasus ini Ratna dan kerusuhan Sudah sangat cukup menghabisi orang-orang Gerindra dan Prabowo sendiri Kalau hukum benar-benar mau ditegakkan Prabowo harus masuk penjara Karena setelah terbukti secara sah Disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia Bahwa dia telah ikut menyebarkan hoax Dan melakukan propaganda Ratna Sarumpait Sementara kasus kerusuhan Kau terus ditelusuri Pasti juga akan sampai pada Prabowo Tapi pada akhirnya Sebagian kita nampaknya tidak sadar Masih terfokus ke MK Padahal itu hanya hiburan belaka Selisih 17 juta suara Tak akan bisa dibalikan dengan bukti sebanyak apapun Jadi mari kita berbahagia Rayakan kemenangan ini Jangan sampai Jangan sampai lupa Kalau Pilpres sudah selesai Dan kita sudah menang dua digit Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda Di kolom komentar Like, subscribe Dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap Di laman siwar.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax